Pemirsa pasca pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang menimbulkan polarisasi cukup signifikan di tengah masyarakat. Terut ditanggapi oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Al-Salafiyah Kabupaten Murojabi, Kiai Haji Imam Muktar yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Jamiah Ahli Tarika Al-Muttabarah An-Natliyah atau Jatman Provinsi Jambi. Kiai Haji Imam Muktar selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Al-Salafiyah Kabupaten Murojabi diselah kegiatan bersama pengurus dan para santri di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Salafiyah mengapresiasi kinerja pemerintah dan Polri dalam mengamankan jalannya pemilu tahun 2024 sehingga dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Saya pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Al-Salafiyah sekaligus Sekretaris Jenderal Jambiah Ahli Tarika Al-Muttabarah An-Natliyah mengajak seluruh masyarakat agar berperan aktif dalam menjaga sitkan kikmas yang aman dan kondusif pasca pemilu tahun 2024 serta menelak masuk dan berkembangnya paham radikal dan kelompok pentoleran di wilayah Kabupaten Murojabi khususnya Tim Liputan Mjek TV melaporkan